Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jatim jumpa kembali bersama saya Prestalia Dwi dalam Info Jatim edisi 23 Juli 2022 Tagam informasi peristiwa di Jawa Timur dalam sepekan telah kami rangkum untuk Anda Berikut Info Jatim selengkapnya Kita awali dari informasi hukum Terkait penyelamatan aset pemerintah Provinsi Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima sertifikat tanah aset pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur di Gedung Kejaksaan Tinggi Negeri Surabaya pada Rabu 20 Juli 2022 Sertifikat tanah aset Pemprov Jatim yang diserahkan yaitu tanah di Jalan Karangtembok No. 39 Surabaya yang merupakan area RSUD Husada Prima Surabaya dengan luas 22.433 meter persegi Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyerahkan sertifikat tanah aset pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dua sertifikat aset tanah milik Badan Usaha, milik negara atau BUMN PT Pertamina Persero di Gedung Kejaksaan Tinggi Negeri Surabaya Rabu 20 Juli 2022 Sertifikat tanah milik Pemprov Jatim diserahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Insinyur Jonahar kepada Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Perawansa dan dua sertifikat tanah milik PT Pertamina Persero diserahkan kepada Senior Vice President atau SVP Business Operations Pertamina Yanwar Budi Hartanto yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur Mia Amiyati SHMH Sertifikat tanah aset Pemprov Jatim yang diserahkan yaitu tanah di Jalan Karang Tembok nomor 39 Surabaya atau area RSUD Husada Prima Surabaya seluas 22.433 meter persegi dan dua sertifikat tanah milik PT Pertamina Persero yaitu tanah di Jalan Marboyo nomor 2 Surabaya serta Jalan Dr. Sutomo Surabaya nomor 68 Surabaya Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Perawansa mengatakan upaya penyelamatan aset pemerintah ini adalah hasil dari sinergi kuat yang telah terbangun Oleh karena itu Gubernur Kofifah menyampaikan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur dan BPN Jatim dalam upaya menyelamatkan aset negara dan pemerintah Dari Surabaya, Erwin Aldi melaporkan Kita beralih ke informasi dari kantor Diskom Info Jatim Sobat Jatim, setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info Jawa Timur kembali akan menggelar Jatim Kominfo Festival 2022 Kegiatan yang dipusatkan di Kota Batu pada 25-28 Juli 2022 melibatkan seluruh Diskom Info dari Kabupaten dan Kota Sejawa Timur Mari kita simak liputannya Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Provinsi Jawa Timur kembali akan menggelar Jatim Kominfo Festival 2022 Kegiatan yang dipusatkan di Kota Batu pada tanggal 25-28 Juli 2022 melibatkan seluruh Diskom Info dari Kabupaten dan Kota Sejawa Timur JKF 2022 yang pelaksanaannya dipusatkan di balik Kota Amongtani, Kota Batu dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansah dan dihadiri oleh Forkopinda Jawa Timur serta seluruh Bupati dan Wali Kota Sejawa Timur Event 2 tahunan ini akan diramaikan dengan beragam kegiatan diantaranya Pameran Kominfo Sejawa Timur Festival Pertujukan Rakyat Pertura Warshop Kehumasan Kabupaten atau Kota Penyerahan Adugrah Pewarta Warga Sejawa Timur Penyerahan Jatim Public Relations Award serta kegiatan pendukung lainnya Melalui event JKF 2022 diharapkan dapat mengedukasi dengan informasi yang bermanfaat murah, mudah diakses, serta menciptakan bagian media sosial yang dapat menyubar luaskan informasi positif dengan konten kreatif sebagai mitra diseminasi informasi pemerintah Sebelumnya, event Jatim Kominfo Festival JKF juga pernah diselenggarakan pada tahun 2019 Kegiatan tersebut saat itu berlangsung di Gorki Mageti Kabupaten Magetan Alhamdulillah sampai saat ini persiapannya sudah cukup maksimal dan hampir bisa dikatakan 85% tinggal koordinasi Ada pun tujuan dari kegiatan Jatim Kominfo Festival atau JKF 2022 itu Yang pertama adalah untuk mengedukasi masyarakat dengan beberapa informasi yang bermanfaat, murah dan mudah diakses Ada pun yang kedua, menciptakan pekiat media sosial yang dapat mendesiminasikan informasi positif dengan konten yang kreatif Termasuk di dalamnya kita punya tujuan menciptakan mitra pemerintah yang dapat menyebar luaskan informasi terkait dengan kinerja pemerintah Dari Surabaya, Rijal Aldik melaporkan Sukseskan dan kunjungi Jatim Kominfo Festival atau JKF 2022 di Kota Batu tanggal 25-28 Juli 2022 JKF 2022 Diskominfo Jatim sebagai ajang inovasi, komunikasi, dan literasi Melalui JKF 2022 optimis Jatim bangkit Dengan akselerasi transformasi digital Masih dari kantor Kominfo Jatim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim Kembali melakukan pertemuan, guna koordinasi untuk memperkuat proses satu data Jatim Khususnya data industri, perdagangan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Jawa Timur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Kembali melakukan koordinasi untuk memperkuat proses satu data Jatim di bidang perdagangan dan industri Khususnya data usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Timur Kepala Dinas Komunikasi Jatim Dr. Hudiono MSC mengatakan Data di bidang perdagangan dan industri sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Ia menambahkan, nantinya data semua kelihatan Kadin bisa terkoneksi dengan Dinas Komunikasi Jawa Timur Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim, Adik Dwi Puteranto menegaskan Bahwa program pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintegrasikan seluruh data dalam dashboard Satu data Jatim akan memudahkan investor melakukan pemetaan dan menentukan langkah bisnisnya Dari Surabaya, Erwin Muhammad melaporkan Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adik Karyono berkunjung ke kantor Dinas Komunikasi Jatim pada Kamis 21 Juli 2022 Pada kunjungannya, Sekda Prof memberikan arahan agar Dinas Komunikasi Jatim terus meningkatkan kinerjanya Terutama dalam mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Mari kita simak informasinya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adik Karyono berkunjung ke kantor Dinas Komunikasi Jawa Timur, Kamis 21 Juli 2022 Pada kunjungannya tersebut, Sekda Prof memberikan arahan agar Dinas Komunikasi Jawa Timur terus meningkatkan kinerjanya Terutama dalam mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Sekda Prof Adik Karyono menambahkan agar sistem pemerintahan berjalan baik Maka diperlukan pembangunan performa organisasi yang baik pula Prestasi-prestasi seperti indikator kinerja dan perolehan wajar tanpa pengencualian yang tercapai Harus sesuai dengan implementasinya Dan nanti kebijakan di Pemimpu itu Di pusat sudah semua satu pintu dengan air dua Coba ya Harusnya tahun ini, kita lupa Nah, antisipasi Itu persoalan budgeting Persoalan kacau Sederhana aplikasi konten-konten yang mudah Ya senang aja semua pengatasi semua Maka itu kan Tapi persoalannya sama Kami juga merasakan kalau teman-teman yang senior ya Pimpinan gitu kan Gak apa-apa Manut dulu sama yang mudah gitu Punya sekretaris kan Punya ajudan gitu kan Ya, nanti namanya kita nuntun-nuntun aja bisa Yang penting tersampaikan dan akhirnya real time Menurut Adik Karyono, Dinas Kominfo Jawa Timur merupakan center of excellence Dari seluruh layanan informasi Begitupun yang bisa mengubah dunia tata perkantoran menjadi efektif dan efisien adalah Dinas Kominfo Dari Surabaya City, Seadah Frianda melaporkan Kita beralih ke informasi ekonomi Dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian di Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pencanangan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Binaan Kodam 5 Brawijaya Senin 18 Juli 2022 di Grand Mercure Hotel Surabaya Pencanangan digitalisasi UMKM tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak Wagup Emil Dardak mengatakan dengan dukungan e-commerce dari TNI UMKM di Jawa Timur akan tumbuh dengan kokoh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak Mewakili Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa Dalam acara pencanangan digitalisasi UMKM Binaan Kodam 5 Brawijaya Senin 18 Juli 2022 di Grand Mercure Hotel Surabaya Wakil Emil meyakini bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang menyumbang 57,8% terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Jika mendapat dukungan dari TNI dan ada sinergi yang baik dengan e-commerce Maka UMKM di Jatim akan terus tumbuh dengan kokoh Ia pun mengatakan bahwa program ini bisa disinergikan dengan Millennial Job Center Kita melihat pertumbuhan Jawa Timur ini mencapai 5,2% Di antara bulan Januari sampai Maret 2022 dibandingkan tahun lalu Ini lebih besar dari pertumbuhan nasional 5,01% Dan yang menyumbang hampir 60%, tepatnya 57,8% ini adalah UMKM Jadi UMKM adalah tulang punggung yang penting sehingga apabila mendapat dukungan dari TNI dengan luar biasa Sinergi dengan e-commerce kami optimis bahwa yang 57% ini akan terus tumbuh dengan kokoh Pangdam 5 Brawijaya menjelaskan bahwa kegiatan ini juga akan secara bergiliran dilaksanakan di beberapa kota lainnya Seperti Malang, Madiun, dan Mojokerto Ada pun beberapa e-commerce yang hadir memberikan pelatihan secara langsung di lokasi Adalah Tokopedia, Blibli, Shopee, Gojek, dan Grab Dari Surabaya, Istik, Rian, melaporkan Sukseskan dan kunjungi Jatim.com Info Festival atau JKF 2022 di Kota Batu Tanggal 25-28 Juli 2022 JKF 2022 Diskomibu Jatim sebagai ajang inovasi, komunikasi, dan literasi Melalui JKF 2022 Optimis Jatim Bangkit Dengan akselerasi transformasi digital Sobat Jatim, Info Jatim edisi kali ini kami akhiri dari info olahraga Persiapan Jawa Timur sebagai tuan rumah piala dunia semakin gencar dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi bertemu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 18 Juli 2022 Kuna membahas perkembangan tentang persiapan venue Surabaya dan sekitarnya Dalam menyambut sebagai tuan rumah piala dunia U20 Yang dilaksanakan pada 23 Mei 2023 mendatang Dan juga kesiapan Surabaya yang akan berpeluang menggelar AFC Cup pada September 2022 Mari kita simak liputannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap bersinergi dengan pemerintah kota Surabaya Guna menyukseskan sebagai tuan rumah piala dunia U20 Yang digelar Mei 2023 mendatang Hal itu menjadi pembicaraan pertemuan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Senin 18 Juli 2022 Gubernur Kofifa mengatakan bahwa prinsip dari FIFA harus bisa dijalankan Dan beberapa catatan dari FIFA juga sudah dibahas bersama Kemenpora Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN Gubernur Kofifa berharap pentingnya kerjasama sebagai tuan rumah antara pemerintah kota Surabaya Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur Jadi semua saya rasa kita harus bersiap untuk menjadi tuan rumah yang terbaik Hal-hal yang menjadi catatan-catatan untuk bisa dilakukan pembenahan Ya pasti kita bersama-sama Pak Wali Kota yang punya daerah Kita di Provinsi dan Kementerian Kemenpora Itu juga akan menjadi satu kesatuan lah Selain Stadion Utama Gelora Bung Tomo Dalam perhelatan Piala Dunia U20 Akan disiapkan Stadion Penunjang untuk latihan tim-tim Piala Dunia Antara lain Stadion Gelora Delta Sidoarjo Stadion Surajaya Lamongan Dan Stadion Gelora Bangkalan Dari Surabaya, Pancah, Kufron melaporkan Saksikan informasi terbaru di InfoJetim Edisi Sepekan Hanya di channel Youtube Kominfo MMC Jangan lupa like, komen, dan subscribe Demikian beragam InfoJetim Edisi kali ini Saya Prestalia Dwi beserta kru yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam optimis, jatim bangkit Selamat menikmati selamat menikmati